in listen only mode. Bersama saya Milka dan tim riset di sini, pagi ini seperti biasa kita akan mulai pembahasan PMMC dengan indikasi IHSG, kemudian nanti dilanjutkan dengan stock to watch dan akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kami mulai dengan indikasi IHSG, hari ini kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak sideways dengan kisaran support di level 5.231 dan level resistance-nya di level 5.384. Ada pun pasar Asia sendiri pagi ini dibuka tampaknya cukup mix, jadi menguat namun tidak cukup banyak dan setelah mengalami pelemahan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Senin kemarin. Di mana pasar Indonesia sendiri pada hari Senin kemarin ditutup karena libur, sementara untuk pasar Asia dan pasar US sendiri masih dibuka dan ini tampaknya pelemahannya cukup dalam pada hari Senin kemarin. Namun pagi ini tampaknya sudah cukup stabil dan dibuka sudah mulai rebound. Dan ada pun penurunan dari hari Senin kemarin ini memang masih disebabkan karena sentimen negatif yang datang dari Bank Sentral Eropa atau ECB yang memutuskan untuk tidak melanjutkan stimulusnya sehingga hal ini direspon negatif oleh pasar. Namun pada hari Senin kemarin ini tampaknya ada sentimen positif dari gubernur, dari salah satu member voting dari The Fed sendiri yaitu Leal Brainard yang mengatakan bahwa sebaiknya The Fed ini mempertimbangkan atau mempertimbangkan perlambatan ekonomi di dunia untuk mempengaruhi kenaikan dari suku bunga US sendiri. Jadi dengan kata lain di sini Leal Brainard mengingatkan seluruh anggota The Fed bahwa belum saatnya untuk menaikkan suku bunga saat ini karena perlambatan ekonomi di sebagian besar negara-negara di dunia ini masih terjadi. Dan dari harga minyak, harga minyak sendiri tampaknya pagi ini dibuka melemah, turun 0,43% ke level 46,09 per barrel. Sementara untuk brand, turun 0,31% ke level 48,17 dolar per barrel. Dan dari dalam negeri sendiri ini tampaknya belum ada data ekonomi yang bisa men-drive pasar. Tampaknya pasar sendiri mungkin masih menunggu, ini masih menunggu untuk minggu ini, selama satu minggu ini akan ada beberapa data ekonomi yang akan dirilis di Indonesia sendiri. Yang pertama seperti pertumbuhan kredit yang akan dirilis esok hari dan juga ada data trade balance yang akan dirilis pada hari Kamis mendatang. Berikutnya kita berlanjut ke stock news. Di sini ada empat saham yang dapat diperhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah Wijaya Karya. Di mana Wijaya Karya ini menargetkan untuk mendapatkan dana segar yaitu senilai 1,5 triliun melalui IPO dari anak usahanya yaitu Wika Gedung. Di mana Wika Gedung sendiri ini ditargetkan akan IPO tahun depan dan berniat melepas 30% saham ke publik dengan target dana yaitu sebesar 1,5 triliun tersebut. Dan yang kedua dari saham Evergreen Invesco, di mana untuk Evergreen Invesco ini berencana untuk melakukan rate issue, rate issue sebanyak 150 miliar saham baru atau senilai 96,9% dan target dana dari aksi korporasi ini akan mencapai sebesar 30 triliun rupiah. Di mana untuk target rate issue Evergreen ini cukup fantastis dan tampaknya akan berpotensi menjadi aksi rate issue terbesar setidaknya dalam kurun 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga dari saham Adikarya, untuk Adikarya sendiri mereka membukukan kontrak baru ini senilai 9 triliun rupiah atau naik sebesar 9% year on year sampai dengan bulan Agustus 2016. Namun pencapaian ini hanya mencapai sebesar 36% dari target perseroan sendiri sampai dengan akhir tahun yaitu 25 triliun rupiah. Dan yang terakhir dari saham PTPP yang berencana untuk masuk ke bisnis transportasi dengan produk berupa Metro Capsule yang di mana Metro Capsule ini diklaim lebih murah dibandingkan dengan Light Rail Transit atau LRT. Dan untuk masuk ke bisnis ini di tahun 2017 mendatang PTPP akan masuk ke bisnis ini melalui anak usahanya yang baru dibuat yaitu PP Infrastruktur. Baik Bapak Ibu selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketik di question box yang tersedia dan juga pertanyaan dapat dikirimkan ke Twitter kami at pmmcresearch atau ke email kami research at philip.co.id. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan menyaksikan PMMC ini dapat disaksikan kembali di YouTube channel kami research-philip Securities Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan menyaksikan kembali di YouTube channel kami terima kasih telah menonton! Bapak Ibu yang ketinggalan menyaksikan kembali di YouTube channel kami terima kasih telah menonton! Untuk hari ini kebetulan kami tidak memiliki rekomendasi saham baru Pak jadi masih sama dengan rekomendasi kemarin karena ada beberapa, ada satu saham di sini yang masih bisa diperhatikan dari rekomendasi kami kemarin yang belum mencapai target. Jadi untuk rekomendasi masih sama yaitu di sini kami bisa rekomendasikan untuk saham indie, untuk technical recommendation sendiri bisa Bapak lihat di pro trader kami kemudian masuk ke menu research kemudian technical recommendation dan nanti bisa dilihat di sini untuk masuk di sini buy on weakness di sekitar level 680 dengan target price di level 750 dan stop lossnya di level 635 Pak. Demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sendiri memang dari dalam negeri sendiri ini pasar seperti tadi saya katakan bahwa masih akan melihat data-data ekonomi ini seperti trade balance dan juga loan growth yang akan dirilis dalam minggu ini. Namun untuk selama satu bulan bulan september ini, ini memang tampaknya akan pergerakan IHSG dan IQ45 sendiri masih akan bergerak, masih akan bergerak sideways cenderung ke beris. Jadi, kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham LQ45 dalam waktu dekat ini karena pergerakannya sendiri, pergerakan dari IHSG sendiri tampaknya masih mengkhawatirkan untuk masuk ke saham-saham LQ45. Jadi, sebaiknya kami lebih merekomendasikan untuk masuk di jangka pendek saja. Jadi, kalau Bapak memang ingin trading, ini bisa masuk untuk jangka pendek, mungkin bisa daily trading sehingga masuk di hari yang sama dan juga keluar di hari yang sama untuk mengantisipasi pelemahan lebih lanjut. Karena kita sendiri tidak tahu pasar akan bergerak ke mana. Dan kalau kita lihat sendiri, untuk selama bulan ini, tampaknya pasar masih akan bergerak cukup volatile. Mengingat pada tanggal 21 sampai dengan 22 September mendatang, ini pasar akan menunggu keputusan dari rapat The Fed apakah akan menaikkan interest rate-nya atau tidak. Namun, dari pasar sendiri, awalnya kemarin kalau kita lihat pasar memperkirakan ini akan ada kenaikan suku bunga dari The Fed pada bulan September ini. Namun, sekarang ini ekspektasinya sudah mulai turun. Jadi, hanya dari sekitar 50 persen ekspektasi, sekarang hanya sekitar 21 persen ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan interest rate. Sehingga hal ini akan menyebabkan pasar cukup bergerak volatile pada perdagangan pada bulan ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak M. Suartono, ini untuk saham Telkom, apakah masih ada opportunity untuk upside? Baik, Pak. Untuk Telkom sendiri, kemarin setelah turun dan menembus level MA50, di sini kalau kita lihat adalah support yang cukup kuat di level MA50, namun kemarin pada perdagangan hari Jumat kemarin ini harganya berhasil, harganya cukup mengecewakan dan unfortunately ini turun dan menembus level MA50-nya ke bawah. Sehingga karena itu, jika Bapak sudah memiliki saham Telkom, kami merekomendasikan untuk sebaiknya dilakukan cut loss sementara karena sudah menembus level support-nya dan takutnya di sini akan terjadi pembalikan arah. Jadi, karena itu kami menyarankan untuk dilakukan profit taking terlebih dahulu jika Bapak sudah memiliki saham ini. Dan kalau Bapak baru mau masuk ke saham Telkom, kami rekomendasikan untuk masuk di level yang lebih rendah, jadi menunggu sampai dengan ada tanda-tanda rebound dari saham ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Levis yang menanyakan untuk view untuk XL. Baik, di sini kalau kita lihat untuk XL sendiri dari sisi trend masih terkonfirmasi beris, jadi tampaknya pergerakannya masih melemah. Dan untuk level support saat ini memang berada di level 2675, jadi untuk level saat ini berada di level support, jadi sudah mendekati level support-nya. Dan jika berhasil rebound ini berpotensi menuju ke level 3000, namun jika gagal bertahan di level 2675 ini, harga akan berpotensi kembali mengalami pelemahan dan berpotensi menuju level support berikutnya, yaitu di sekitar level 2300. Jadi, karena itu kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham ini karena trendnya sendiri masih beris. Demikian. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adam Ray yang menanyakan mau info di mana saya bisa dapatkan Ami Broker. Baik, Pak. Untuk Ami Broker bisa di-download itu free di website Ami Broker di www.amibroker.com. Untuk user guide-nya atau untuk cara menginsole dan segala, dan selanjutnya itu Bapak bisa menghubungi customer care kami di 57900-900, Pak. Terima kasih. 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 yang menanyakan untuk support dan resistance untuk saham SMGR dan jajah tunggal. Baik Bu, untuk SMGR terlebih dahulu, untuk SMGR trendnya untuk jangka pendek ini masih konsolidasi atau sideways Bu. Untuk level supportnya itu berada di sekitar level 9.800 dan resistancenya itu berada di sekitar MA20-nya atau di sekitar level 10.225 untuk saham SMGR. Sedangkan untuk saham GJTL, itu sama halnya dengan SMGR trendnya untuk saham GJTL ini untuk jangka pendek ini masih sideways Bu. Untuk level supportnya itu berada di sekitar level 1.400. Sedangkan untuk level resistancenya itu berada di sekitar level 1.500 untuk saham GJTL Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham Garuda. Baik Bu, untuk saham Garuda trendnya untuk jangka menengah ini masih sideways sedangkan untuk jangka pendek ini cenderung beris Bu. Karena selalu membentuk lower high yang baru oleh karena itu apabila Ibu Foni ingin masuk kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu hingga saham Garuda ini menyentuh level supportnya di sekitar level 420. baru Ibu Foni boleh coba masuk untuk saham Garuda sedangkan untuk level resistancenya itu di sekitar level 440. Untuk saham Garuda. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alivi yang menanyakan untuk saham jasa marga apakah ada potensi naik dengan profit sebesar itu. Baik Bu, untuk saham jasa marga. Trendnya untuk jangka pendek ini sangat beris Bu untuk jasa marga dan untuk sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk rebound untuk jasa marga. Tampaknya sekarang ini jasa marga memasuki fase konsolidasi. Nanti kalau misalkan jasa marga ini sudah membentuk higher low yang baru, boleh dikatakan jasa marga ini sudah masuk ke trend bulisnya Bu. Tapi untuk saat ini jasa marga ini belum bisa dikatakan untuk bulis trend Bu, untuk jasa marga. Untuk trading planenya jasa marga, kami bisa menyarankan untuk coba masuk di sekitar level 4750. Dimana level itu merupakan level supportnya dan untuk resistenya di sekitar level 4850 untuk resisten terdekatnya untuk saham jasa marga. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adam Reh yang menanyakan untuk saham PPRO bisa entry di berapa. Baik Pak untuk saham PPRO, tampak di sini stokastiknya sudah overbought dan ada kecenderungan saham PPRO ini akan mengalami koreksi dan tampaknya koreksi itu masih sehat. Kami menyarankan untuk menunggu apabila Bapak ingin masuk ke saham PPRO menunggu hingga saham PPRO ini menyentuh level MA20-nya atau di sekitar level 840-850 untuk entry point saham PPRO Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bertahan di atas level support, jadi masih bergerak di atas level MA50, di sini ada support yang cukup kuat di level MA50-nya, dan so far masih bertahan, Pak, kalau memang harga dari BRI ini masih bergerak di atas MA50-nya, kami rasa masih bisa di-hold, namun jika harga turun dan menembus level MA50-nya, dalam arti di sini ditutup di bawah level 11.500, kami sarankan untuk dilakukan profit taking terlebih dahulu jika Bapak sudah memiliki keuntungan, namun jika memang belinya di harga yang cukup tinggi, sebaiknya dilakukan cut loss terlebih dahulu, Pak, karena takutnya terjadi pembalikan arah di sini, jadi namun selama harga masih bergerak di atas level 11.500, kami masih bisa sarankan untuk hold dulu, Pak, untuk saham ini, demikian. Kemudian selanjutnya untuk saham BMRI, untuk mandiri di sini kalau kita lihat terjadi kebalikannya dari BRI, karena di sini saham mandiri sendiri sudah bergerak di bawah level MA50-nya, jadi tampaknya di sini sudah terjadi gap down pagi ini dan bergerak di bawah level MA50-nya, karena itu jika Bapak sudah memiliki saham ini mungkin bisa dilakukan, dipertimbangkan untuk dijual terlebih dahulu, Pak, karena takutnya terjadi pembalikan arah dari pergerakan yang so far sideways, takutnya kemudian nanti masuk ke fase beris kalau tidak berhasil rebound pada penutupan hari ini. Jadi tergantung penutupan hari ini, apakah ditutup masih bertahan di atas level MA50 atau di bawah? Jika bertahan di atas level MA50 masih bisa di hold, namun jika ditutup di bawah level MA50 sebaiknya dilakukan penjualan terlebih dahulu, demikian, Pak. Kemudian untuk saham BNI, untuk saham BNI ini tampaknya masih akan menguji level MA50-nya, yaitu di sekitar level 5.500, jadi jika harga masih bertahan di atas level 5.550 sampai dengan penutupan nanti, kami masih bisa sarankan untuk hold, namun jika harga ditutup di bawah level MA50, kami bisa sarankan untuk dipertimbangkan untuk dijual terlebih dahulu, demikian, Pak. Dan berikutnya masih pertanyaan dari Bapak Robertus Emanuel untuk saham GGRM. Untuk saham GGRM, di sini kami ada support di level 58.800 dan untuk level resistance di level 63.000, jadi selama harga masih bergerak di atas level 58.800 masih bisa di hold, namun jika harga break ke bawah dari level 58.800 ini, kami bisa sarankan untuk dipertimbangkan dijual terlebih dahulu, Pak. Dan jika Bapak baru ingin masuk ke saham ini, mungkin bisa buy on weakness, jadi ditunggu di sekitar level 58.800 di level support-nya, demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo, ini menyambung untuk pertanyaan mengenai Ami Broker, yang mengatakan, barusan saya masuk ke www.amibroker.com, kok tidak ada free-nya, adanya trial, sehabis itu harus beli, apakah benar begitu? Baik, Pak, untuk lebih jelasnya, Pak, untuk lebih lengkapnya, akan dipandu mungkin oleh customer service kami, jadi mungkin Bapak bisa menghubungi customer service kami di 57.900.900, kemudian nanti bisa dibantu dipandu oleh customer service kami untuk penginstalan Ami Brokernya. Jadi mungkin bisa menghubungi, Pak, untuk lebih jelasnya, karena kalau di sini mungkin akan sulit untuk menjelaskan demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bangun Sima Juntak yang menanyakan untuk saham Seril, di sini, Pak, kami melihat ada support di level 252, dan untuk level resistance ini tampaknya cukup dekat, yaitu di sekitar level 260. Dan tampaknya pergerakannya sendiri ini masih ranging di sekitar level tersebut, karena itu kami rekomendasikan untuk buy on weakness, jadi mungkin Bapak bisa melakukan daily trading, ini dimasuk dengan masuk di sekitar level 252 di level supportnya, dan kemudian nanti bisa dilakukan penjualan jika harga memasuki level 260, mungkin bisa mengantri 1-2 fraksi di atas atau di bawah level 260, karena di situ adalah level resistance, jadi sebaiknya di sini untuk saham Seril bisa untuk daily trading saja atau untuk jangka pendek saja, demikian, Pak. Terima kasih. dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Alimi Nuribat yang menanyakan untuk saham Waskita dan Antam, baik Bu, di sini untuk saham Waskita, kalau kita lihat ada support yang cukup kuat, ini di sekitar level EMA 100, jadi, which is ini di sekitar level 2540, jika harga berhasil, masih berhasil bertahan di atas level tersebut, ini kami masih bisa sarankan hold, namun jika harga break ke bawah dan ditutup di bawah level 2540, kami bisa sarankan untuk dilakukan profit taking terlebih dahulu, karena takutnya terjadi pembalikan arah di sini, jadi, karena itu kami, karena itu untuk masuk ke saham ini sendiri, kami belum menyarankan masuk ke saham ini, namun jika Ibu sudah memiliki, bisa dipertimbangkan untuk dijual, jika harga bergerak ditutup di bawah level 2540, namun selama harga masih bergerak di atas level ini, masih bisa di hold, Bu. Demikian. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari Ibu Alimi untuk saham Antam, untuk Antam saat ini tampaknya sudah memasuki fase beristrendnya, dan untuk level support ini ada di level 650, jadi saat ini berpotensi menguji level support berikutnya, yaitu di level MA200 atau di sekitar level 650. Jadi, jika Ibu sudah memiliki saham ini, oh maaf, maksud saya Bapak, Bapak Alimi, mungkin Bapak bisa pertimbangkan untuk dilakukan penjualan jika harga bergerak atau ditutup di bawah level 650, namun jika sepanjang harga masih bertahan di atas level 650, mungkin masih bisa di hold, Pak. Demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Erwin Yudo, yang menanyakan untuk baja atau GDST bagaimana, baik Pak, untuk baja kalau kita lihat pergerakannya sendiri di sini cukup volatile, dan untuk level support di sini ada di sekitar level 246 atau di level MA20-nya, dan untuk level resistance di sini kita ambil untuk swing high terakhir, yaitu di sekitar level 343. Jadi, jika Bapak sudah memiliki saham ini, mungkin bisa dipasang target price di atas level 340, mungkin sudah bisa dipertimbangkan untuk dijual, Pak. Namun, jika harga bergerak ke bawah dan ditutup di bawah level 246, sebaiknya dilakukan cut loss terlebih dahulu, karena takutnya terjadi pembalikan arah. Demikian, Pak. Dan untuk saham GDST juga di sini tampaknya pergerakannya hampir mirip, jadi saat ini bergerak setwis di kisaran support di level 110, dan untuk level resistance-nya di level 153. Jadi, jika harga kembali menguat, mungkin bisa dipertimbangkan, dijual di atas level 150, bisa dipasang target price di situ, sementara jika harga bergerak dan ditutup di bawah level 110, mungkin bisa dilakukan cut loss terlebih dahulu, karena pergerakannya sendiri cukup volatile, dan tampaknya kurang wajar, sehingga kami tidak menyarankan untuk di hold terlalu lama, Pak, untuk saham seperti ini. Demikian. Dan masih pertanyaan dari Bapak Erwin Yudo, untuk emiten mana yang layak untuk daily trading? Ini kami biasanya menyarankan untuk daily trading, ini kami ada rekomendasi teknikal, Pak. tidak setiap hari jika ada rekomendasi teknikal yang layak untuk kami rekomendasikan, maka kami akan rekomendasikan. Mungkin ini biasanya sekitar 2-3 hari sekali, jadi Bapak bisa masuk ke ProTrader kami, kemudian di sini masuk ke menu riset, jadi menu riset di atas, dan kemudian masuk ke technical recommendation. Dan di technical recommendation ini, biasanya kami ada beberapa saham yang direkomendasikan, ini rekomendasi kami pada hari Jumat kemarin, yaitu di sini ada 3 saham, UNTR, kemudian CTRS, dan INDI. Namun karena UNTR dan CTRS ini tampaknya tidak sesuai dengan plan kami, tidak sesuai dengan trading plan kami, karena itu kami sudah tidak merekomendasikan kedua saham ini, dan untuk saat ini rekomendasi kami hanya ada satu saham, yaitu INDI. Namun jika besok kami ada rekomendasi saham lagi, tentu kami akan mengupdate di technical recommendation ini. Jadi Bapak mungkin bisa mengecek setiap harinya di technical recommendation, atau mengikuti sesi PMMC pagi seperti ini, juga biasanya kami akan mereview untuk technical recommendation yang sudah kami bahas sebelumnya. Demikian Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian, dan kami kembali mengundang Bapak-Ibu untuk kembali mengikuti sesi Philip Morning Market Call edisi esok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat pagi, dan sukses untuk trading Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi.